Ya, pemirsa Mabels Polri bersama Polresta Jambi menggagalkan penyelundupan 113.000 benih lobster. Polisi mengamankan 6 orang tersangka. Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barres Krim Polri, Satres Krim Polresta Jambi dan BKI PM Jambi berhasil mengungkap kasus perkara penyelundupan ratusan ribu benih lobster. Kali ini petugas berhasil mengamankan sebanyak 6 orang tersangka. Di antaranya 1 orang warga Batam Provinsi Kepulauan Riau dan 4 orang warga Provinsi Bengkulu. Keenam tersangka tersebut diamankan petugas saat menyelundupkan sebanyak 113.000 benih lobster yang dikemas ke dalam stereofoam. Direncanakan ribuan lobster tersebut akan dikirim ke negara tetangga Singapura. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dover Christian mengatakan untuk keenam tersangka saat ini masih dalam proses penyelidikan dari petugas. Terhadap para pelaku saat ini sudah dilakukan penangkapan dan akan dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut di Barres Krim Polri nantinya. Jadi para tersangka akan dibawa ke sana. Kemudian untuk barang bukti, ini ada di dua kendaraan. Yang pertama di mobil Toyota Innova Ribbon warna abu-abu, Nopo BD 1667CK berikut benih lobster sebanyak 57.000 ekor jenis pasir dan 412 ekor jenis mutiara. Kemudian di mobil yang satu lagi, satu hidup mobil yang artusenia warna merah dengan nopo BD 1154 CH. Berikut benih lobster sebanyak 56.000 ekor jenis pasir. Jadi total jenis lobster-nya sebanyak 113.000 ekor. Kalau dirupiahkan sekitar 17 miliar 32.400.000 rupiah. Kenam tersangka di jarat Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!